Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa tahapan demi tahapan terus dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjelang gelaran pemilihan kepala desa. Apapun gejolek yang terjadi selama tahapan berlangsung hingga penetapan, DPMD tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Sebanyak 57 desa di Kabupaten Madiun pada pertengahan bulan Oktober 2019 akan menggelar pemilihan kepala desa serentak. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengebut gelaran tahapan selama proses pemilihan, mulai dari sosialisasi dan pembekalan panitia. Pemilihan kepala desa selalu identik dengan berbagai masalah dan konflik antar pendukung. Untuk mengatasi hal itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus melakukan pembekalan kepada panitia Pilkades. Sementara itu Kepala Dinas PMD Joko Lelona menjelaskan, selain bekerja sama dengan pihak TNI Polri, jalannya pelaksanaan Pilkades serentak tetap akan mengacu pada peraturan undang-undang yang berlaku. Sebab teknis dan aturan penyelenggara Pilkades dituangkan dalam Perbub 31 tahun 2019. Secara teknis sudah kita antisipasi, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai nanti teknis di hari H sudah kita berikan bekal di dalam Perbub itu. Termasuk misalkan contoh, ini suara sayang itu adalah suara sayang dalam kotak suara, ini dalam rangka menghindari mis. Ini sudah kita atur di dalam Perbub kita. Kalau dari peran serta masyarakat Pak untuk memilih ini, kira-kira? Ini insya Allah lah, karena ini Pilkades ya. Pilkades itu tingkat kedekatan hubungannya kan sangat akrab dari hal-halan satu desa. Kemudian tingkat keakrabannya sangat dekat, maka dari itu insya Allah harapan kita tingkat kehadiran tetap akan maksimal untuk Pilkades. Ada pun kelima puluh tujuh desa yang akan menggelar Pilkades serentak tersebut adalah Kecamatan Jiwan Sebanyak 2 desa, Kecamatan Madiun 7 desa, Kecamatan Balerejo 4 desa, Kecamatan Sawahan 6 desa, Kecamatan Mejayan 2 desa, dan Kecamatan Wono Asri 4 desa. Kecamatan Pilang Keceng 6 desa, Kecamatan Saradan 4 desa, Kecamatan Wungu 3 desa, Kecamatan Kare 4 desa, Kecamatan Gemarang 3 desa, Kecamatan Geger 6 desa, Kecamatan Dagangan 4 desa, Kecamatan Dolopos 1 desa, dan Kecamatan Kebonsari 1 desa. Wahid Hashim melaporkan dari Madiun. Panik ya? Tidak boleh. Terima kasih telah menonton!